Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul lane termurah dan terpercaya Kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya Disana top up soul lane yang murah Satu dolarnya itu cuma 13 ribu, menurut gue itu udah murah banget Dibanding kalian beli pake pulsa, mahal, kena pajak Mendingan kalian bisa langsung aja top up disini ya cuy Misalnya kalian nanya, bang ini terpercaya gak sih, ini worth it gak sih, aman gak sih top up disini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan soul lane yang udah sering banget top up disini Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up disini ya Nah kalian udah liat kan testimoninya, jadi tunggu apa lagi? Top up soul lane reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nurholis Diamondscore Bagi kalian para player newbie player atau player-player yang baru main Jika ingin mengetahui informasi tentang soul lane Kalian bisa langsung aja gabung di grup whatsapp soul lane yang ada di link deskripsi juga Disana kalian akan diberitahu informasi seputar soul lane Yang pastinya bakalan ngebantu banget buat kalian para newbie atau para player-player yang baru main soul lane Jadi kalian langsung aja join grup soul lane Indonesia yang ada di link deskripsi ya Terima kasih Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi Ya di video kali ini gue bakal bermain game soul lane reloaded lagi seperti biasa Seperti video gue sebelumnya Oke kembali lagi bersama saya di game soul lane Kali ini gue pengen ngelanjutin nge-review battle pass royal hunting ground lagi cuy Nah ini BTW sesuai janji gue kalau gue udah full pointnya sampai ujung gue bakal nge-review lagi untuk part 2 nya Nah sekarang gue mau review nih Gue ada sekitar 4 box ring merah Terus ada sekitar 35 hunting ground order atau token nya ya buat nge-swap Jadi nanti gue juga mau nge-swap nge-swap sama coba lawan yang 700 skyr ya Semoga aja bisa menang gitu Jadi langsung aja kita claim dulu semuanya Lalu kita review Oke oke udah keklaim Eh belum keklaim semua ya Yang atas sebelum ya Yang atas sebelum Nah Oke Wah masih ada yang ketiga ternyata ya Masih ada yang ketiga cuy Kita claim aja juga ya Kita claim juga Ini bakal terus lanjut sih menurut gue sih Sampai poinnya gak tau berapa ya Jadi langsung aja gue coba buat buka yang merah ya Semoga aja hoki nih Soalnya kemarin tuh gue gak hoki gitu Kita pancing dulu buka yang random 10 skyr Oke Ini gue bukanya satu-satu Siapa tau hoki ya kan Oke Fourth ring Second ring Yang ada atributnya dong Wah parah Kita gak dapet yang ada atributnya cuy Waduh emang ini Bau banget ya Bau banget ya Ini apakah emang gak hoki gitu kan Susah banget hokinya cuy Jadi gue pengen coba buat Oh ini bisa diganti Oh akhirnya full merah cuy Akhirnya full merah Tapi BP gue nurun ya Kita pindahin kesini aja Oke naik lagi Nah ini full merah ya Coba gue enhance aja deh ya Gue enhance sampe 100 Sampe 100 Terus gue juga bawa fusion Tadi gue dapet Yang apa sih Pada saat tadi gue dapet yang merah ya Yang merah gue tadi ada apa aja sih Bentar gue cek dulu ya Soul ring Soul ring Soul ring Oh kepasang cuy Astaga kepasang ya Sorry 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 Kepasang kepasang Pantesan gak ada Kita coba buat upgrade Disini gue dapet yang 100k Yang ring 2 Ini gue ambil dulu Gue upgrade yang ring 2nya Biar nambah skillnya si tangshan ya kan Terus sama yang ring 4th ya 4th sama 3rd 4th sama 3rd Oke ini dua-duanya Critical resistance Block rate PvP physical Bentar nih gue bingung nih Ini bisa diganti gak sih Gue jadi pengen gue ratain dulu Oh bisa Oh bisa cuy Oh jadi tuh Mau cincin roh berapapun Itu bisa dipakai buat fusion ya Oh gue kira cuman Harus 4 sama 4 Yang 3 sour ring sama yang 3 Gue kira itu doang ya Ternyata bisa cuy Bisa dicampur ya Ini berarti gue mau ratain ke Yang 300k dulu aja lah ya Biar nambah efeknya aja dulu ya Kita coba lihat dulu Tuh ya gue udah full merah Jadi nanti gue coba buat Naikin sampai Tapi sih gue pengennya nyari Yang ada atributnya dulu cuy Jadi yang ada atributnya itu Bentuknya Ada tandanya Nah ini ya Kayak gini nih Ada atribut tambahan nih Ada tanda hijau gitu cuy Nah ini gue kalo hoki dapet itu Nanti katanya ini bisa di reset ya Coba ya Apakah ini beneran bisa di reset gitu Regen rate Oh iya nih Ini bisa nih Oh bisa Bisa di reset ya Jadi kalian mau fusion Sampai berapapun Ini bisa di reset Jadi aman ya Aman 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 Jadi gue sementara Kayak gini dulu aja ya Sementara kayak gini dulu aja Biar lengkap aja ya Tuh ya Souring merah Udah full merah cuy Akhirnya ya Nambah BP nya tadi Berapa sih Gak terlalu besar lah ya Nambah BP nya Soalnya gak ada tambahan atribut ya Coba gue mau Lawan yang 700k year Oke buat formasi kayak gini ya Gue pake Tank Healer Oscar ya Juliana sama Tangsan ya Buat di 700k Ini semoga aja bisa menang ya Oke kita disini Hindarin kurang-kurang itu ya Tuh kurang-kurang itu Hindarin Jangan sampe kena Ini Gak bisa digerakin nih Ini gak bisa digerakin nih Bang 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 Mas bang Bang Oscar Nah ini masih belum tembus nih Kenapa bosnya masih belum tembus gitu Padahal BP gue udah seribu lebih ya Pokoknya kalo ada kura-kura tuh Hindari lah Kenapa itu Oscar tiba-tiba mati Bokos ini Bokos ini Bokos ini Ini kayaknya emang belum kuat sih Kalian bisa liat aja ya Ini kalo disini gue belum kuat Nanti gue bakal coba Buat nge-sweb-sweb Semuanya ya Kita coba Uji Buat dapetin Solring merah ya Kalo emang ini belum kuat Soalnya ini Kalo walaupun gue kuat Nanti dia bisa regen Darah lagi cuy Ini gue bingung sih Harus di BP berapa Biar kuat disini ya Oke Lumayan tembus sedikit tuh Nah itu nambah-nambah lagi cuy Darah bosnya ya Aduh Tangsan yang mati ya Udah ya Ntar gue coba-coba lagi Gue males kalo ulang-ulang Takut kelamaan cuy Jadi disini gue mau coba Sweb Dari yang Sini dulu ya Dari yang Berapa ya 100k deh Kemarin viewer gue bilang Berapa ratusk ya 100k kalo gak salah Dia nge-sweb dapet merah Jadi gue mau nge-sweb 10-10 10 token-10 token Di setiap K-nya ya Kita swipe 10 token-10 token nih Siapa tau lu merah kan Gak ada yang tau cuy 10 token-10 token Ayo 10 token-10 token Soalnya waktu itu gue sempet dapet merah juga ya Cuman emang bener-bener harus nge-sweb Nge-sweb banget Ayo 10 token-10 token Apakah bisa Apakah bisa Ayo bisa Bisa yuk Mana nih Oke Haduh gak dapet Kita lanjut lagi Di 400k Siapa tau kan Ada teknik-tekniknya gitu Gue gak tau sih Disini emang hoki-hoki-an banget sih Buat dapetin ringnya itu ya Tuh Waduh Eh Dua lagi Kacau ya Rednya kecil banget Kalian bisa lihat Gak ada teknik apapun ya Emang rednya tuh kecil banget tuh Buat dapet yang merah ya Cuman orang-orang hoki dan terpercaya doang ya Yang bisa dapet Oke 30 swap Gue serahkan di 600kir ya Ini 30 kali swap Merah kayak Astaga Merah Oke Aduh Yang ini mulu ya Yang 10kir mulu udah Kami bisa lihat aja Rednya kayak gimana ya Ini harusnya rednya digedein dikit lah Harusnya ada ini ya Ada kompensasinya Kayak Bukan kompensasi apa ya Ada chance gitu ya Misalnya 10 kali Harus Bisa fix dapet gitu kan Jadi orang betah gitu Farming disini ya A few moments later Boah bayangin sama kalian ya 70 kali ya 70 kali pun gak dapet cuy Gila 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 Nice ya Nice Nice developer ya Oke nice ya Udah Udah 70 kali swap Itu tidak dapet apa-apa Dan tidak dapet hasil apa-apa ya Emang bener-bener peer hockey sih Emang itu Gatau ada jam-jam tertentu mungkin ya Nanti gue bakal kumpulin lagi hunting order Gampang sih kumpulin hunting order mah ya Jadi gue Ya udahlah Tidak masalah ya Kalau gak dapet juga ya Kayak gitu aja sih Buat reviewnya Tadi kalian udah liat kan Buat Ya semuanya disini pure gacha Pure random dapetnya Jadi kalian gak bisa Fix dapet yang bagus gitu Apalagi tadi gue udah Buka-buka box show ring Yaitu gak fix dapet yang bagus gitu Gak ada yang dapet setelah setambahan juga kan Jadi kalian bisa nilai sendiri lah Misalnya ini worth it apa enggak nih Box yang gue beli itu lah Kalau gue saranin Dibanding kalian beli battle pass ini Hunting order Mendingan kalian beli battle pass ori Mending beli battle pass ini cuy Lebih worth it Sama-sama harganya Apa benefitnya tuh lebih enak gitu Lebih bagus cuy Kayak gitu ya Menurut gue sih Lebih bagus kalian beli battle pass yang biasa Daripada beli battle pass Royal hunting ground ya Menurut gue Tapi balik lagi Kalau kalian mau beli silahkan ya Gue cuman ingetin aja dari sekarang ya Gue agak-agak nyesel juga sih Anjir Soalnya ya Gak nambahin Apa-apa cuy Nambahin skill doang ya Skill tangsan doang itu Ya pokoknya gitu sih Kita terakhir buat battle dulu lah Terakhir battle Udah pada God 1 ya Gak nambahin selamat menikmati oke sip menang ya you think slow oke deh mungkin cukup sekian videonya semoga video ini bisa membantu buat kalian yang masih bingung battle pass hunting order worth it apa enggak menurut gue sih ya kurang 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 mendingan yang nambahin BP pasti pasti aja lah ini nih nambahin BP nya udah pasti battle pass yang biasa pasti gede banget nambah BP nya cuy oke makasih banget yang udah nonton sampe akhir untuk kalian jangan lupa untuk di like share komen di subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima updatean terbaru dari channel ini saya Raffi Zali pamit undur diri goodbye salam gamers bagi kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul and reloader termurah dengan rate 13 ribu kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya